Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sejak dua hari terakhir, arus lalu lintas yang melalui jembatan Seikatingan kembali normal setelah sebelumnya menjembatan yang mengalami pengeroposan pada badan jalan tersebut dilakukan perbaikan oleh Satuan Kerja Wilayah 1 Balai Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Kini Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan serta kepolisian setempat telah membuka total jembatan tersebut menggunakan dua jalur seperti sedia kalah. Seperti diberitakan sebelumnya, hampir satu bulan terhitung 9 Maret 2023 hingga 10 April 2023. Area jembatan Seikatingan memperlakukan sistem buka-tutup karena ada perbaikan lantai jembatan sehingga mempergunakan satu jalur secara bergantian. Kepala Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan Dr. Handes Robi MAP kepada sejumlah awak media pada selasa 11 April 2023 di ruang kerjanya mengatakan terhitung pukul 00.00 waktu Indonesia bagian barat tanggal 10 April 2023. Jembatan Sungai Katingan sudah dibuka total. Namun demikian lanjut Robi, bagi pemilik kendaraan berat dengan muatan di atas 30 ton untuk sementara waktu atau seminggu ke depan harus menggunakan jalur kiri jika dari arah Palangkaraya karena di jalur kanan masih dalam proses pengeringan setelah dilakukan pengecoran. Sebagai mana diketahui bahwa baik lajur kiri maupun lajur kanan yang dilakukan perbaikan itu sudah seluruhnya selesai dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berkontrak dengan Balai Jalan Nasional. Dan sebagai mana diketahui bahwa mulai tanggal 10 April pukul 00.00 tadi malam jalan sudah dibuka secara total untuk dua jalur, baik jalur kiri maupun jalur kanan. Tidak ada lagi pembatasan arus lalu lintas yang melewati jembatan Sungai Katingan. Dari pantauan media ini di lokasi, pada selasa siang arus lalu lintas terpantau lancar dan normal. Truk-truk besar dengan muatan berat tampak sudah bisa melalui jalur jembatan. Sementara petugas pengatur lalu lintas sudah tidak lagi bekerja mengatur arus lalu lintas sebagaimana hari-hari sebelumnya. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, tim liputan AI News melaporkan.